Selamat datang kembali di channel Uncle Joe ya, channel seputar bisnis kopi, lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Anyway, gue di video kali ini mau sharing aja seputar proyek baru. Jadi setelah gue balik dari Makassar, bentar, beberapa sebelum gue berangkat ke Makassar ada yang melepon gue, namanya Om Wandi, sebetulnya bukan, enggak enggak, pas di Makassar, pas di Makassar, telepon, ya kondisi gue lagi kurang sehat saat itu di kamar apartemen. Ternyata beliau nontonin gue di YouTube gitu ya, gue lagi di Makassar dan ngobrol-ngobrol beliau mau buka kedai kopi. Dia udah bikin restoran sih, bukan restoran ya, tempat, tempat sendiri di daerah Cipanas. Dan mau nanya lah gimana bikin kedai kopi dan lain-lain. Singkat cerita, gue bilang ya gue bakal balik dari Makassar tanggal sekian. Dan ketika nyampe pun gue kayak perlu break dulu, gue istirahat dulu beberapa hari. Baru bisa ketemu. Jadi beliau nungguin, gue pikir ya banyak yang melepon gue tapi enggak gitu serius ya. Dan Om Wandi ini di daerah Cipanas, teman-teman. Akhirnya pas gue nyampe udah balik dan gue isoman beberapa hari. Akhirnya ketemu kemarin. Nah beliau ketemu, ceritalah kondisi, konsep yang lagi dibangun sama beliau di daerah Cipanas. Nah teman-teman, buat yang nonton video ini. Jadi, Om Wandi udah fix gitu ya. Hire gue sebagai konsultan buat bikin ngegarap develop coffee shop-nya. Jadi makanannya mungkin beliau udah kerjasama sama banyak UMKM. Tinggal sekarang bagaimana develop coffee shop-nya, develop baristanya, tim di sana. Jadi singkat cerita, pulang deh Makassar gue langsung deal project bari Cipanas ya. Nah setelah deal, tanpa basa-basi si Om langsung transfer jasa konsultan yang harus dibayarkan. Dan gue langsung susun beberapa hari setelah beliau kita agreement ya, deal. Gue langsung susun yang menjadi job desk gue. Yang pertama-tama nih setelah kalau gue udah ketemu satu klien dan udah deal. Pertama-tama yang gue kerjakan adalah timeline. Gue bikin timelinenya dulu, gue tanya sama Om Wandi. Om kira-kira tanggal berapa buka? Rencana mau buka, ternyata dua minggu setelah masuk puasa ya, Ramadhan beliau mau buka. Berarti sekarang Februari, Maret, April. Which is dua bulan lagi lah, dua bulan lagi lah. Dua bulan lagi dan gue langsung set up timelinenya dulu. Kira-kira di sana gimana nih timelinenya. Ada 10 item lah yang harus gue kerjain. Pertama-tama nih, jadi gue infoin lagi ke kalian. Jadi gue akan training SOP. Jadi gue akan siapin SOP-nya di sana. Lalu gue yang menginterview barista. Jadi teman-teman di daerah Cipanas, Cianjur dan sekitarnya. Kalau nonton video ini, siap-siap kalian ya. Kalau gue butuh, kalian masukin aja CV-nya, lamaran kerjanya. Disiapin ya. Gue akan sortir dari semua yang masuk. Untuk menjadi tim barista di daerah Cipanas. Asik nih. Lalu gue akan training juga. Jadi ada poin ketiga itu gue akan training baristanya. Gue yang develop di sana. Lalu POS-nya juga gue yang pilihin. Kira-kira mau yang gimana. Dan kalau ada tim trainer-nya training satu hari. Kisahnya terus gue sama manajemen yang kelola, yang training. Lalu ada open close bar. Training-nya gimana? Jadi gue akan menyiapkan SOP lah ketika orang masuk. Pertama kali ngapain? Closing ngapain? Gitu ya. Ada SOP-nya. Lalu R&D menu. Jadi R&D menu minuman itu juga gue yang kerjakan. Jadi gue akan siapkan satu menu standar buat si om. Kita akan R&D. Jadi menu standar. Lalu di lapangan. Seminggu atau dua minggu sebelum buka kita R&D. R&D bersama. Jadi lidahnya si om ini cocoknya di mana gitu ya. Karena minuman itu perlu si ownernya yang suka gitu. Bukannya gue ataupun siapanya. Harus si ownernya. Harus om Wandy-nya yang suka. Kalau dia menyerahkan terserah deh Jok gitu. Yaudah. Pakai yang standar aja. Lalu R&B, coffee, dan tools gue juga susun. Berdasarkan harga terbaru ya. Karena harga di pasaran berubah-ubah. Jadi gue akan susun tuh R&B-nya tuh. Dari mulai butuhnya apa aja. Gue yang breakdown. Hal-hal prinsip tentu ya yang utama. Lalu tools perlengkapan semuanya ya. Dari mulai freezer, kulkas, chiller, speaker, dan lain-lain. Itu kain pel, sapu. Wah semuanya pokoknya perintilan-perintilan gue breakdown di dalam suatu R&B. Terus yang kedelapan gue yang purchase hal-hal prinsip. Jadi ketika klien gue udah gue susun R&B-nya. Gue akan bantu klien untuk belanjain apa aja gitu. Yang prinsip-prinsip gitu ya. Yang prinsip tuh maksudnya gini. Seperti mesin kopi, grinder, itu semua gue yang belanjain. Dan gue yang tes di Angkol. Jadi nyampe ke Angkol dulu baru gue tes gitu ya. Setelah gue tes, kalau barangnya oke, tidak ada masalah, akan langsung dikirim ke lokasi klien. Tapi kalau bermasalah, gue yang urusin tuh sampe ke bayernya. Jadi misalkan bayernya dimana gue yang urusin klaimnya. Kalau ada garansi, garansinya gue urusin juga. Seperti kasusnya Semarang, saat itu beli mesin Simonelli. Nyampe di Angkoljo. Di tes ternyata ada partnya yang bermasalah. Jadi akhirnya ya langsung gue ganti gitu. Oke, lalu setelah barang-barang prinsip gue urusin, gue beli dan gue unboxing. Gue bikin video unboxing-nya juga. Terus kalau barangnya non-prinsip kayak sapu, kain, pel, itu nggak gue yang belanjain. Biasanya nanti manajemen lah. Mereka yang gue kasih listnya, mereka yang siapin aja. Karena itu nggak prinsip men. Jadi lu bisa beli sendiri di daerah Cipanas gitu mungkin. Lalu RAB raw material. Jadi raw material juga gue susunin RAB-nya. Apa aja yang perlu dibeli, yang standar, sesuai menu yang mau dibikin. Itu gue yang bikin juga. Dan COGS ya, itu gue juga susun tuh. Jadi menu A, B, C itu apa aja. Berdasarkan harga yang raw material yang gue susun, kita breakdown jadi COGS-nya atau HPP-nya. Dari situ nanti si owner, si client, bisa menentukan, bisa memutuskan berapa harga jual yang mau ditaruh di sana nanti. Oke, jadi kalau konsultan seputar itu yang gue kerjakan. Dan gue akan bantu, gue akan udah mulai kerja dari sejak dia udah deal sama gue. Gue udah susunin. Nanti lebih kelihatan teknis kerjaannya itu setelah 2 minggu sebelum opening. Jadi kita udah mulai interview dan lain-lain ya. Baru kelihatan. Lalu nanti setelah opening, ada supervisi kurang lebih 90 hari untuk gue bantu mereka tetap keep on track. Jadi gak cuma sekedar opening doang. Tapi gue memastikan bahwa brand-nya mereka itu on track gitu ya. Kita target misalkan BIP-nya 18 bulan. Udah harus punya program selama 3, 6 bulan, bahkan 12 bulan ke depan. Untuk memastikan bahwa tempat ini secara bisnis good gitu ya. Itu yang gue kerjakan. Jadi ya Alhamdulillah puji Tuhan gue dapet kepercayaan dari Om Wandi. Tentu gue akan memberikan yang terbaik ya. Sesuai dengan etos kerja yang gue punya gitu. Thank you. Oke. Gue rasa gitu aja di vlog kali ini. Bagaimana gue set up sebuah coffee shop baru. Nah ini tantangan baru ya di daerah Cipanas. Gue belum pernah meraba market di sana karena gue sih deket ya orang gue kan lahir di daerah sana Cisarua gitu ya. Gak jauh lah dari Cisarua ke tempatnya Om Wandi. Jadi kemungkinan gue akan coba belajar nih ya tantangan baru untuk gimana ngedobrak kira-kira marketnya atau Uncle Joe kira-kira punya suara gak ya di daerah sana. Apakah mampu bisa melakukan satu hal gebrakan di daerah Cipanas dan sekitarnya atau cuma ya gitu-gitu aja. Kita akan lihat nanti ya beberapa bulan ke depan sebelum puasa ini challenging banget. Thank you Om Wandi kalau nonton video ini kita akan mulai gue akan kasih timelinenya dulu ke Om Wandi nanti di panas kita goncang. Oke? Gue rasa gitu aja di vlog kali ini sampai ketemu thank you udah nonton bye Thank you ya yang udah nonton video ini jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.